Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat teman-teman Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Selamat ayah Saya sekarang berada di Singaparna Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Dalam kesempatan ini Saya mereview Jalan Singaparna Bagi teman-teman Saya memberikan informasi Jalan Singaparna ini Lumayan bagus Karena Singaparna sudah termasuk kotraman Ada kadang-kadang sedikit-sedikit Ada kemacetan Tapi untuk fasilitas Jalan atau Fasilitas Pembengsin Rumah makan Masjid Alhamdulillah disini Banyak Dan kalau teman-teman Berkunjung ke jalan Singaparna Atau melewati jalan Singaparna Kerupaten Tasikmalaya Ini Aman lah Yang penting Bawa uang Saja yang banyak Kendaraannya Yang Kendaraannya Nuja-jaga Kederaan Tarempok Hati-hati Untuk Bahan Rem Dan lain sebagainya Hati-hati Dalam berkendara Yang penting Lampat Tapi kita Sal Selamat Nah Saya sekarang Ada di Singaparna Ini Akan Menuju Ke Mangkubumi Camatan Mangkubumi Masih Saya ada Di Singaparna Salam Buat teman-teman Yang ada Di Singaparna Yang Menonton Video ini Orang Singaparna Kalau Ada Sesama Youtuber Salam Dari Garut Jaya Orang Garut Yang Berjaya Terus Salam Buat Orang Singaparna Orang Tosik Malaya Orang Yang Kelewatan Sama Saya Ini Kalau Kampungnya Saya Satu Persatu Kurang Tahu Jadi Saya Hanya Menjelaskan Kecamatannya Saja Kecamatan Singaparna Ini Jalannya Bagus Fasilitasnya Juga Kondisi Jalannya Bagus Dan Juga Fasilitas Fasilitas Umumnya Juga Bagus Karena Disini Sudah Termasuk Kota Ya Sobat Teman Teman Termasuk Kota Jadi Kita Tidak Akan Kehabisan Atau Misalkan Tidak Akan Kehabisan Bensin Atau Misalkan Tidak Kelaparan Karena Banyak Rumah Makan Disini Banyak Rumah Makan Tempat Tempat Ibadah Juga Kalau Misalkan Kita Waktu Waktu Sholat Bisa Berhenti Dulu Disinilah Banyak Kondisi Jalan Bagus Bagi Teman Teman Yang Belum Tahu Atau Belum Pernah Melewati Kesini Ada Acara Mau Lewat Sini Ada Ada Kegiatan Atau Apa Ada Acara Mau Ke Tasik Malaya Yang Mau Lewat Ke Singaparna Jalan Ini Jalan Singaparna Itu Bisa Kalau Balik Lagi Tadi Nanti Ini Bisa Ada Yang Menebus Ke Singajaya Banjarwangi Juga Nanti Ini Akan Menebus Ada Yang Ke Cipatu Jada Yang Ke Jawi Yang Kembali Lagi Ke Garut Ada Yang Kesuryalaya Lewat Jalan Ini Bisa Kalau Misalkan Mau Lewat Melewati Jalan Ini Dan Juga Bisa Melewati Ke Yang Ada Yang Ke Cipatu Jat Terus Ke Apa Namanya Teh Yang Tempat Penjarahan Panjahan Dan Lain Sebagainya Karena Jalan Ini Lembus Kemana Mana Gitu Ada Ya Bisa Ke Ciamis Ke Banjar Dan Lain Sebagainya Ini Jalan Alternatif Kalau Jalannya Pasti Nyambung Tapi Insya Allah Jalan Ini Tidak Ada Kendala Apapun Jalannya Bagus Ya Kalau Ada Sedikit Sedikit Yang Bocok Bocok Bolong Bolong Setu Wajar Yang Namanya Juga Di Jalan Kadang Kendalaan Dilewati Kendaraan Kendaraan Besar Seperti Teruk Seperti Ini Berat Jadi Apa Namanya Si Muatannya Kan Berat Banyak Pronton Dan Lain Sebagainya Ya Pastilah Kondisi Jalan Ada Aja Gitu Kalau Misalkan Tanah Lagi Jadi Sekali Lagi Terima Kasih Yang Baru Bergabung Silahkan Disubscribe Dulu Yang Baru Bergabung Mau Melihat Kondisi Jalan Referensi Jalan Buat Sahabat Sahabat Yang Mau Lewat Kesini Kita Sekarang Berada Di Kejengatan Singapanan Ini Masjid Alun Singapanan Ini Masjid Besar Masjid Besar Masjid Raya Masjid Alun Alun Masjid Ya Alun Alun Masjid Besarnya Tadi Sudah Jadi Masjid Singaparna Kita Ada Di Tasik Malaya Yang Belum Tahu Misalkan Ada Orang Singaparna Ada Orang Yang Di Di Luar Kota Yang Lama Belum Pulang Jadi Kondisi Jalannya Sekarang Seperti Ini Dan Suasananya Juga Seperti Ini Suasana Suasana Tempat 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 Misalkan Kita Tidak Pulang Atau Tidak Ketempat Ini 10 Tahun Saja Sudah Perubahannya Sangat Luar Biasa Jadi Sayang Memberikan Informasi Buat Sahabat Sahabat Yang Mau Melewati Jalan Ini Jadi Jangan Ragu Ragu Karena Kondisi Jalannya Bagus Gitu Kondisi Jalannya Bagus Ya Kalau Ada Penumpukan Kendaraan Seperti Ini Wajar Saja Itu Karena Banyak Toront Toront Banyak Buatan Mobil Buatan 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 Besar Gitu Dan Teman Teman Bisa Melihat Ada Banyak Toront Yang Bawa Pasir Batu Yang Besar Seperti Ini Ini Mungkin Juga Akan Ya Sedikit Mengabat Perjalanan Tapi Tidak Macet Tidak Macet Parah Ya Hanya Macet Sedikit Sedikit Wajarnya Gimana Jalannya Seperti Padat Motor Mobil Padat Jadi Untuk Yang Mau Melewati Jalur Buih Yang Dari Garut Garut Tasik Singaparna Nanti Kesananya Juga Akan Melewati Ke Berbagai Tempat Yang Ada Di Jawa Barat Seperti Ke Sipat Bunjah Ke Abah Tasik Kota Jami Sepanjar Bisa Lewat Sini Nanti Kesananya Cirobon Purwakarta Bisa Lewat Jalan Alternatif Jalan Sini Bisa Kalau Kendaraan Motor Kan Tidak Bisa Lewat Jalan Tol Bisa Sama Mobil Kalau Mobil Kan Bisa Lewat Jalan Tol Jadi Insyaallah Saya Akan Memberikan Referensi Memberikan Apa Namanya Edukasi Kepada Teman Teman Yang Membutuhkan Informasi Perjalanan Nanti Saya Akan Kasih Nanti Untuk Bisa Dipakai Referensi Buat Teman Teman Nah Sekarang Saya Masih Di Singaparnak Masih Di Kota Masih Di Singaparnak Ini Kondisi Jalannya Teman Teman Bisa Lihat Seperti Ini Lumayan Nah Sekarang Saya Sudah Masuk Ke Kecamatan Mangkubumi Ini Sudah Masuk Kecamatan Tadi Singaparnak Sekarang Sudah Masuk Ke Kecamatan Mangkubumi Tasik Malaya Suasanya Seperti Suasanya Jalan Seperti Ini Bagus Dan Ini Perempatan 1234 Simpang 5 Ini Kalau Enggak Sari Simpang 5 123 Betul Nah Ini Yang Saya Yang Ke Arah Saya Yang Melaju Nanti Nanti Ini Ke Kecamatan Mangkubumi Tasik Malaya Nanti Kalau Di Depan Nanti Ada Belokan Atau Jalan Ke Cipatujah Yang Kesebelah Kiri Nanti Itu Ada Perempatan Yang Kesebelah Yang Lurus Itu Nanti Tembus Ke Ciamis Yang Belok Kiri Ke Tasi Kota Ini Kalau Balik Lagi Kesana Tadi Di Belokan Simpang 5 Ada Suryalaya Terus Juga Nanti Tembus Ke Garut Nah Ini Jalan Baru Dulu Saya 10 Tahun 9 Tahun Yang Lalu Suka Lewat Kesini Tapi Karena Udah Lama Gak Lewat Kesini Ini Sangat Luar Biasa Sekarang Bangunan Banyak Sekali Ini Masih Kosong Gitu Saya Lewat Lagi Kesini Luar Biasa Ini Banyak Sekali Sembilan Tahun Yang Lalu Terima Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Ini Dan Semoga Kita Berikan Kelancaran Kemudahan Kesuksesan Ampuni Dosa Assalamuala Amin